Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau ngasih konten tiktok afiliate lagi Ayo kita selamatkan kerajaan kuning lagi di tiktok Supaya bisa naikin komisi untuk tiktok afiliate Buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bener-bener bermanfaat banget buat kalian semua Apalagi buat para pemula karena versi yang aku buat ini tanpa sampel Tanpa muka atau tanpa tampil wajah ya Jadi kayak bener-bener pure editing doang Tapi lumayan banyak sih yang nontonnya Ayo kita langsung aja cobain caranya Pertama kalian harus punya aplikasi dulu Yang pertama kalian harus punya aplikasi CapCut atau aplikasi InShoot ya Karena dua aplikasi ini sangat banget Amat sangat membantu ya Untuk kita para editor yang pengen mempromosikan tiktok afiliate Pertama masuk dulu ke tiktok Kemudian setelah itu masuk ke profil Kita akan screenshot Screenshot untuk produk apa yang pengen kalian ambil Dan produk apa yang pengen kalian promosikan Nah buat para pemula kalian bisa cari produknya di sini Ada titik tiga nih di pojok atas kanan Diklik aja masuk ke alat kreator Di scroll aja ke bawah Masuk ke tiktok shop untuk kreator Dan kemudian disini kalian bisa cek untuk marketplace produk Nah untuk marketplace produk sendiri Kalian bisa cek ya Produk apa yang pengen kalian promosikan Atau produk apa yang pengen kalian jual Atau yang pengen kalian info in gitu loh Atau yang pengen kalian sematkan keranjang kuningnya di etalase punya kalian Aku pengen menyematkan ini ya Nih Dan aku kasih info juga Kalau bisa penilaiannya tuh yang oke ya 4,7, 4,8 Karena ini 4,6 kita coba skip dulu ya Kita coba cari yang memang penilaiannya oke gitu Tapi ranahnya masih ranah fashion Nah ini cakep banget Penilaiannya di 4,8 Ini tuh dari kardigan-kardigan gitu ya Kayak kardigan-kardigan crop gitu guys Nah buat temen-temen yang mau editing Pertama kalian screenshot dulu Misalnya kalau mau full screenshot kayak gini boleh Cuman kalau aku biasanya tuh kayak cuman separo-separo gini Cuman nanti kita bisa lihat bagusan full kayak gini Nih atau bagusan kayak screenshot seperti ini Nanti bisa lihat aja editingnya ya Terus screenshot Nah ini untuk contoh pemakaiannya Di screenshot lagi Kemudian ini juga sama Di screenshot lagi Nah step selanjutnya Kalau misalkan kalian udah screenshot foto produknya Jangan lupa Di kotak merah ini Diklik tambah Karena kenapa? Karena biar gak bolak-balik Jadi ini tuh tandanya Kalian udah siap Nanti kalau misalkan mau nyematkan keranjang kuning Udah ada di etas sekalian Oke Dan aku infoin lagi Kalian harus banget nih Lihat penilaian Karena penilaian tuh penting banget Sekarang orang udah pada pinter guys Kalau belanja kayak dia tuh Lihat dulu Ini oke gak sih penilaiannya Ini oke gak sih reviewnya gitu Pada bintang 5 gak sih reviewnya gitu ya kan Nah kalian bisa lihat Ulasannya udah super duper banyak banget Dan kebanyakan Ini tuh kebanyakan bintang 5 guys Yang review bintang 5 Tuh ya Kebanyakan yang reviewnya bintang 5 Jadi produk ini oke banget Kalau misalkan mau kalian review Dan disini juga aku udah lihat ya Beberapa reviewnya memang oke Jadi kita bakalan langsung Untuk editing dari foto ya Ini tuh editingnya tanpa muka guys Jadi cuma editing screenshot screenshot doang Model screenshot Tapi bisa dapet cuan ya Kita back dulu Langsung masuk ke aplikasi CapCut Nah untuk editingnya sendiri Bebas ya Misalnya mau pake apa nih Aku kecilin videonya Apa soundsnya Karena kalau sounds di youtube Itu kena copyright ya Jadi ini sebenernya ada musiknya Jadi buat temen-temen nih Yang mau promosi pake CapCut Atau mau editing pake CapCut Ini cocok banget untuk ditaruh di tiktok Karena ini udah ada musiknya langsung ya Gunakan template Terus masukin foto yang tadi di screenshot Satu Dua Tiga Empat Empat aja Atau masukin lagi Jadi lima ya Total Nih jadi nanti bentukannya begini Coba kita ganti ya Misalnya mau diganti Pake foto yang full Nih Buat opening kita Kasih full aja Biar harganya juga keliatan ya Nih Jadi kayak gini Jadi kayak modelnya Model jeduk-jeduk gitu guys Terus export Export Tanpa tanda air Kita tunggu beberapa saat Tunggu dia sampai Merekspor Sampai full 100% Nah Kalau udah 100% Langsung akan dibawa ke tiktok Ini udah bener Editingnya juga udah oke Kemudian Klik aja berikutnya Disini Kalau mau pilih sampul Boleh Disini banyak banget Macem sampul Yang bisa kalian pake Misal Aku biasanya pake yang biru Cardigan Cardigan 40 40 40 ribu Cardigan 40 ribu Misalnya Simpan Terus Disini Tambahin produknya Yang tadi aku bilang Udah masuk ke rencang kuning Ini ya Tinggal ditambah aja Jangan lupa Jangan lupa Kasih caption Tagarnya Tagarnya juga Baru deh Posting Nah Ini adalah hasil Editing tadi Ini adalah keranjang kuningnya Jadi Kalau ada orang yang CO Tinggal tambah Trolli Seperti itu Kurang lebih Editingnya ini Ada musiknya Ya guys Kalau misalkan kalian mau Crochet Bisa pake editing Kayak gini Kalau buat temen-temen pemula Yang gak punya sampel Yang bingung Mau ngapain Coba kalian bikin video-video Kayak gini dulu aja Siapa tau Membantu Dan siapa tau Dapat komisi Ya Tapi kalau memang Punya sampel Ya bagus Bagus direviewkan Atau bagus Ya dipromosikan Di keranjang kuning Nah Tapi aku kebanyakan Kayak cuman editing Editing doang Ya Ini Yang kayak gini-gini Editing Editing Kayak baju-baju Gitu doang Tapi lumayan juga Ya Nah seperti itu Kurang lebih Ya untuk editingnya Buat temen-temen yang mau Promo Kerajaan kuning TikTok Bisa pake editing Kayak gini Salah satunya Ya Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye Bye-bye